Kalau pada suami, pada istri itu kan maksud yang pertama, nah itu kemudian dia ada beberapa kewajiban nafkah sih. Ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Nafkah batin ini bukan hanya tentang seksualitas ya. Nah, nafkah lahir yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki, itu selain sandang pangan papan, ya pada hari ini kan semua kebutuhan yang menjadi primer di keluarga itu. Pada tahap tertentu, ketika nafkah itu tidak terpenuhi, itu akan menjadi sebuah dalih yang memperkenankan istri atau suami atau anak untuk mengajukan gugatan pada pengadilan terkait apapun. Pia kabarnya sedulur jatim, ketemu lagi sama saya, Satria Pamukas, dan partner saya yang cantik cerita ini loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adem toh denger suaranya. Yang mau jawab pertanyaan kita juga lebih adem lagi. Gantengnya dong bawa gantengnya. Kan kita request ganteng. Belum fix. Belum setuju sayangnya soalnya. Gus Mama sehat? Alhamdulillah mas. Kok garu-garu Gus? Karena ganteng. Hei, kalau ganteng harus garu-garu ngikut. Siap ya dengan pertanyaan berikutnya, Gus. Dari sedulur jatim. Gus. Gus. Ada gitu ya, beneran? Iya, ada gitu ya. Seperti apa sih hukumnya? Suami memberi nafkah ke istri. Mohon penjelasannya, Gus. Ada gitu ya, Gus. Ada air matanya di sini, Gus. Itu air mata atau air lain-lain? Nafkah suami ke istri ya. Aku bicara nafkah secara umum ya. Nafkah itu sebenarnya itu konser dasar dalam Islam ya. Nafkah, nafako. Nafako itu sesuatu yang dikeluarkan. Dari seseorang kepada seseorang yang menjadi kewajibannya disebabkan karena pernikahan. Atau disebabkan. Disebabkan dari pernikahan kayak sesuatu yang karena ini maka terjadilah ini. Jadi karena dia menikah, maka dia punya kewajiban pada istrinya. Maka karena dia menikah, dia akan mengurumat mertuanya. Dan seterusnya. Ada kedua karena kekerabatan. Misalnya kayak bapak ke anak, bapak kecucu, kakek kecucu. Ketika pada suatu hal tertentu, bapaknya tidak bisa memberi nafkah. Ada yang ketiga karena kepemilikan. Jadi kayak kita punya kambing nih, gitu. Terus kemudian kita... Kita nafkahi kambingnya. Apa nafkah? Apa kambing? Apa nafkah kambing? Jadi nafkah karena kepemilikan itu salah satunya ya. Kita punya hewan. Oh, hewan peliharaan. Bisa jadi kambing, bisa jadi apalah. Punya peliharaan di rumah? Punya. Punya ikan, kucing. Cowok atau cewek? Cowok. Oh, itulah kenapa belum menikah sampe sekarang. Tuh kan, tuh kan. Nah, balik lagi. Di dua menit pertama udah menyerang. Tenang, kita punya sidara nanti. Gimana ya? Coba deh dulu. Karena wanita cantik itu lebih nyaman dibully kan? Lebih menyenangkan. Nyaman banget. Menyenangkan ya? Nah, balik lagi. Kemudian, kalau pada suami, pada istri itu kan maksudnya yang pertama. Nah, itu kemudian dia ada beberapa kewajiban nafkah sih. Ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Nafkah batin ini bukan hanya tentang seksualitas ya. Tapi juga lebih pada rasanya. Oh, gue ngerti aja pikiran saya kemana. Bisa aja nih, Pak. Gue sudah nempak ya kan? Pikiran kamu nih agak kotor-kotor dikit. Karena aku mantan jomblo sih dulu. Jadi aku paham lah. Oke, terus rasa aman, rasa nyaman, rasa keterpenuhi, afektif misalnya perhatian. Itu sama juga afeksi. Itu ke anak juga ada kan. Terus orang tua yang, karena orang tua kan siklusnya kan, dia naik terus setelah menjadi tua dia semakin menurun. Dia punya kebutuhan diperlakukan juga disayang dan seterusnya. Nafkah lahir berkaitan dengan uang gitu ya. Berkaitan dengan materi. Sandang, pangan, papan. Nah, nafkah lahir yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki, itu selain sandang, pangan, papan, ya pada hari ini kan semua kebutuhan yang menjadi primer di keluarga itu. Sandang, pangan, papan, iPhone, mobil baru, rumah mewah, tasnya air mea, gitu bis. Alhamdulillah, setiap saya enggak gitu. Ada lagi enggak yang enggak isinya gusuh? Ada, sebelah. Eh, bukan baru aja. Jangan sampai saya nih. Ini udah punya iPhone sendiri, ya bener sih gak sih gusuh? Nah, kemudian, apa aja sih selain itu ya, pada hari ini kan kebutuhan primer itu bukan hanya seperti apa yang disampaikan di kitab, hanya makan, tempat tidur, dan baju kan. Tapi juga, mungkin pada tataran-tataran itu ada kebutuhan listrik, kebutuhan membayar air, kebutuhan sekolah, pada anak-anak gitu kan. Jadi kita enggak bisa bilang si cowok, kan di kitab ini cuma, yang penting makan aja sekian, bla bla bla. Tapi kemudian kita enggak mau nyekolahin dia misalnya. Itu juga sesuatu yang salah kan, mas. Oke. Nah, balik lagi ke situ, nafkah pada istri. Nah, kita spesifikan lagi nih. Oke. Jadi nafkah lahir pada istri, itu bukan hanya kebutuhan tentang belanja aja. Ada banyak kesalahan pemahaman dari orang yang menyatakan, loh aku udah ngasih duit loh ke kamu gitu. Aku udah ngasih duit ke kamu sekian puluh ribu untuk beli nas, beli beras lah, beli ini lah. Apakah itu berarti aku tidak menafkahimu gitu, secara lahir? Belum. Karena nafkah lahir pada istri, itu bukan hanya tentang kebutuhan keluarga. Karena kebutuhan istri itu, jadi kalau cowok itu kan memang passionnya lebih pada lawan jenis ya. Tapi kalau istri itu kan lebih pada artinya itu kira-kira pada perhiasan, pada aksesoris gitu kan. Dia tidak akan terpana pada cowok ganteng. Tapi mungkin pada yang pakai Tesla, iPhone 14, tapi yang pakai cowoknya sama aja. Masih baru. Tanya iya kan, aku juga langsung maju paling berikutnya. Nah tuh, ini yang kayak gini nih Gus. Masalah ketampanan nomor sekian. Nomor sekian lah, bisa dibicarakan ketampanan itu. Aku punya itu tadi yang kamu sebutin, apa tadi? Miniatur Tesla. Ada, tapi miniaturnya. Dengerin bet itu untuk yang nikah. Dan nikah belum? Belum. Yaudah. Maka kebutuhan perempuan itu, termasuk juga kebutuhan kosmetik, kebutuhan untuk, mungkin pada tataran tentu merawat dirinya. Karena termasuk kewajiban perempuan kan melayani swawaminya dan merawat dirinya. Maka nafkah pada istri juga termasuk pada bagian itu, kebutuhan baju. Meskipun balik lagi, tingkat normatif antara tiap manusia menjadi tidak sama kan. Standarnya kan beda-beda ya. Beda-beda. Tapi aku pikir pada skala tertentu, pada skala minimumnya, itu harus terpenuhi. Kalau tidak bagaimana, Gus? Kalau tidak, maka tidak terpenuhinya nafkah. Satu yang pertama adalah dosa kan. Kita punya orang tua, kita punya anak yang kemudian tidak nafkah istri, lahir, batin, dan seterusnya itu tadi terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, ya otomatis dosa lah. Pada tahap tertentu, ketika nafkah itu tidak terpenuhi, itu akan menjadi sebuah dalih yang memperkenankan istri, atau suami, atau anak untuk mengajukan gugatan pada pengadilan terkait apapun. Tapi aku pikir, nggak harus ya begitu ya. Masih bisa ada solusinya ya, Gus, ya? Masih bisa dibicarakan, ya, masih bisa dibicarakan, gitu. Yang penting nanti ada sotoranya kan yang... Bicara kan yang mau begini ya? Kalau dibicarakan begini ya? Iya. Yang penting pasarnya apa tadi? Nafkah, kan? Oh iya, nafkah. Oke, baiklah. Jadi, bicaranya itu nggak apa-apa dibicarakan. Kita sudah dipenuhi nih semuanya, kasih kartu debit misalnya, untuk belajar belanja sendiri, tapi nggak pernah dikasih ngobrol, nggak pernah dipenuhi afeksinya, nggak pernah dikasih perhatian. Ya, itu juga bukan nafkah yang ideal, kan? Masih, Gus, kartu debitnya ada isinya nggak? Kalau kartunya doang buat apa? Iya, kan? Aku tanya, ada isinya dulu nggak? Kartunya nggak? Kalau misalnya cuma ada kartunya doang, kan? Karena bukan kartu yang jadi masalah, isinya. Isinya, isinya, isinya. Nih, wanita nih yang berbicara, nih, Gus. Ya, nanti, nanti bilang, ada isinya kok? Nggak apa lah, itu permasalahan belanja-belanja. Dia pengacara, kan? Jadi dia tahu kalau dikasih kartu doang, nggak ada isinya percuma. Nggak ada isi cuma, ya, kan? Isi kan juga relatif, Gus. Berapa? Iya, kan? Karena kita kalau dikasih cek, ceknya kosong, ya kan? Misalnya ceknya nggak bisa, ini, percuma juga. Nah, misalnya udah ada nominalnya nih, 400 juta atau berapa. Tapi nggak bisa dicari, kan? Percuma juga. Soalnya duitnya kurang dari itu. Iya, ya. Kartunya ada isinya nggak? Jadi intinya dosa ya, Gus? Kalau misalnya tidak menafkahi, gitu ya, secara lahir juga, gitu ya? Nah, dan bisa jadi dalih, misalnya pada istri, kemudian menggugah cerai. Meskipun aku tidak menyarankan itu. Kalau apalagi cuma masalah sepele, lah. Oke. Masalah nafkah yang hanya kurang dari sedikit dari tatalan ideal, gitu. Tapi kalau kurang jauh? Kalau kurang jauh, semua bisa dibicarakan, sih, Mas. Oh. Aku pikir solusi pertama itu adalah minum teh di sore hari, berdua ngobrol, gitu. Ini nggak kerja nih yang cowok, nih? Soalnya udah pulang, Mas. Oh, iya, 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 iya. Kan gue mah bebas, ya kan? Kalau gue sebebas, pulang yang jam berapa, gitu. Nggak ada jam kerja, soalnya, ya. Yang penting setoran ada. Itulah, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari netizen tadi. Kalau ada pertanyaan berikutnya, boleh komentar aja langsung di video ini. Bisa juga lewat Instagramnya Gus Mama, yang ada di sini. Ya, entah di sini, entah di situ. Pokoknya ada yang muncul, ya, Gus, ya. Ya, yang majar. Nanti dijawab langsung sama Gus Mama. Entah itu di forum Wangsulan, bisa juga secara personal, gitu, ya, Gus. Insya Allah. Matur no one, ya, Gus. Untuk ilmunya, semoga kita semuanya bisa bertambah ilmunya. Next, kita ketemu lagi di Wangsulan berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dinyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.